Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang GT News Dan semoga tahun 2017 kita akan mendapatkan prospek ekonomi yang lebih cerah Dimana lembaga keuangan juga akan memberikan manfaat bagi kita semua Beri Sarah tahun 2017 sebagaimana di tahun 2016 telah melakukan corporate action Dengan menerbitkan sukuk sebesar 1 triun Sehingga beri Sarah memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan volume bisnisnya di tahun 2017 Karena dengan penerbitan sukuk 1 triun tersebut Tadinya kapital akudisi ratio beri Sarah dari lebih kurang 14% Sekarang bisa mencapai 20,43% Nah ini akan memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada beri Sarah Untuk bisa melakukan ekspansi bisnis Meningkatkan volume bisnis di tahun 2017 lebih luas lagi gitu Yang memang kita pahami Ini perkembangkan perbankan syariah itu kan memang dimulai dari tahun 1992 dengan berdirinya Bank Momalat Namun sampai dengan tahun 2000-an itu masih Bank Momalat sendirian Baru di era tahun 2000-an sampai saat sekarang lebih kurang 15 tahun ini Perkembangnya perbankan syariah dimana mulailah tumbuh bank-bank syariah dan bank-bank WMN juga melakukan spin-off terhadap unit usaha syariahnya Kita pahami baru dalam umur 15 tahun dan termasuk diri syariah yang baru berumur 8 tahun Itu hal wajar dalam hal saat sekarang kita juga masih tahap bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat Apa dan bagaimana perbankan syariah tesku Tapi harapan itu tentu ke depannya masyarakat Indonesia tentu akan lebih banyak memahami lagi Sehingga bisa berbisnis secara syariah Sebagai mana kita ketahui masyarakat Indonesia adalah musim terbesar di dunia Nah ini harapan kita Tapi kendala-kendalanya masih banyak masyarakat yang hubungan antar manusia tersebut Sebenarnya ablum dan emas itu masih secara ekonomi belum terlaksana dengan baik Rupiah atau volumenya tentu tidak bisa mengimbangi dari bank profesional yang sudah lama-lama berbank dengan masyarakat Sehingga tidak kelihatan pertumbuhan yang 30% tadi Karena ada nominalnya yang cuma tidak banyak kelihatan Jadi sebenarnya akselerasi pertumbuhan bisnis masyarakat itu besar Nah kalau dari sisi lain Kalau memang disebutkan dari sisi modal Ya memungkinkan karena Keterbatasan modal juga Dan bank-bank syariah yang besar itu kan juga bank-bank milik BUMN Nah makanya juga tentu harapan kedepan ada investor strategis yang bisa masuk untuk menggandeng Ini akan di bank BUMN ini akan menggaitkan investor asing atau lokal Kita tidak mengatakan apakah itu investor asing atau lokal Yang jelas bagaimana ada investor strategis yang mau bekerja sama Nah tentu dengan meningkat untuk dapat meningkatkan bisnis yang ada di BUMN Tentu juga untuk mengungkat bisnis di pertumbuhan syariah Indonesia gitu Jadi kalau ada investor lokal ya kita coba bagaimana kita melakukan kerjasama sama mereka Ataupun juga asing Ya sebenarnya dari sisi promosi pertumbuhan syariah Baik dari sisi regulator OJK dulu bank Indonesia Melakukan sosial asisnya cukup kuat Tapi memang ini butuh terus Karena kalau dibandingkan terus dengan perbankan konvensional Tentu kita tidak bisa secepat membalik ke lapak tangan Untuk langsung mengatakan Wah dengan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim Belum semuanya berbang syariah Harapan kita tentu ini selalu terus tumbuh Dimana pada tahun 2016 ini Porsi perbankan syariah itu sudah meningkat diatas 5% Yang selama ini disebut dengan trap 5% terperangkap dengan 5% Tapi di tahun 2016 ini dengan dikonversinya bank Aceh menjadi bank syariah Sehingga sekarang isu yang 5% Tiap pernah tercapai sudah melewati angka 5% gitu Sebenarnya sekarang ini produk-produk perbankan syariah Itu maaf beri syariah Beri syariah itu saat sekarang sudah bisa merupakan bank pertama Yang melakukan yang lagi hangat sekarang adalah laku pandai Kami telah melakukan beberapa kerjasama-kerjasama dengan agen-agen laku pandai Karena kan harapan daripada OJK Bagaimana sekarang ini masyarakat-masyarakat yang tidak atau belum bisa disentuh oleh perbankan Dapat disentuh oleh perbankan Kami adalah bank pertama Bank syariah yang melakukan Tervasi dengan secara laku pandai Jadi kita sekarang dalam proses Dan sekarang sudah disetujui oleh Departemen Keuangan dan juga Departemen Narker Kita akan masuk kepada Kredit Usaha Rakyat Syariah KUR Istilahnya di kita PUR namanya Pembelian Kusaha Sariah Rakyat Syariah Kelebihannya apa itu? Ya kelebihannya ya Artinya kita masuk ke UNKM Ke masyarakat kecil Memberikan pembelian tapi secara syariah Kusaha Sariah Sudah dicatatkan Pertama dikaitkan dengan sisi aset Kita akan masuk nanti di sisi Di retail kita akan masuk dengan Small Medium Enterprises Terus juga kita masuk di sisi Komersial kita masuk di sisi mikronya Dan artinya semua segmen yang ada di bisnis kita masuk Ya harapan kita tentu pertama dari sisi regulator harapan kita tetap selalu mensupport dari sisi regulasinya untuk memudahkan bagaimana kita perbangkasarya untuk mengaplikasikan semua produk-produk perbangkasya di masyarakat Yang kedua tentu bagi kita Limbuan kepada masyarakat bagaimana sebagai umat muslim terbesar di dunia untuk datang ke bank syariah atau ke diri syariah untuk berbang secara syariah Sehingga menjadikan kita sebagai muslim yang kafah untuk sebagai umat muslim Alhamdulillah positif Alhamdulillah positif Alhamdulillah positif Dan itu juga harapan daripada semua kita Harapan dari semua stakeholder gitu Hari akhir saya untuk jam kerja biasanya kalau hari libur saya jalan pagi Jalan pagi habis itu kalau enggak ya di rumah ngoprek-ngoprek halaman Habis itu ya dengan leman liat-liat tembungan atau mungkin dengan keluarga pergi ya liat-liat Jakarta lah gitu Kalau akhir tahun Kalau akhir tahun karena ini adalah proses bertubung buku ya memang kita mengejar bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan Terus maksimal mungkin memberikan hasil atau kontribusi yang positif bagi pemegang saham ataupun stakeholder daripada diri syariah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih